Intro Di tengah pandemi wabah virus corona, pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara terus berupaya memberikan pelayanan ke warga, khusus petani yang terdampak wabah virus corona. Hal tersebut diutarakan kalatiku seusai mengunjungi kebun percontohan milik warga di dua tempat terpisah di Toraja Utara. Pemda Toraja Utara saat ini mempersiapkan bibit horticultura dari anggaran 100 juta rupiah, ditingkatkan menjadi 200 juta rupiah, kata kalatiku pahembunan kepada sejumlah awak media usai melakukan kunjungan kerja di dua kebun percontohan milik warga. Pembagian bibit kepada warga untuk menciptakan ketahanan pangan di Toraja Utara yang dilakukan sejarah mandiri oleh masyarakat di tengah merebaknya wabah virus corona yang saat ini meresahkan. Bibit horticultura tersebut bisa diambil langsung ke dinas pertanian, baik perorangan maupun secara kelompok, kata kalatiku di Marante usai melakukan kunjungan kerja di kebun percontohan warga. Dalam pelaksanaan gerakan penanaman sebagai upaya kita untuk menciptakan kesediaan pangan dalam rangka masa COVID-19 ini, kita sudah mengambil langkah-langkah konkret. Pertama, penyiapan bibit yang bersifat masal, baik melalui dinas pertanian untuk kegiatan-kegiatan horticultura, peternakan, dan juga melalui perikanan darat. Itu kita sudah siapkan dengan sangat baik. Tadi saya meninjau kebun percontohan dari Bapak Samlande, Wakil Ketua DPRD. Di sana begitu jelas bagaimana cara menanam itu secara praktis. Kalau kriteria untuk mengambil bantuan ke dinas terkait, Pak, bagaimana? Apakah bisa perorangan atau perkelompok? Sekarang itu kita mau cepat. Jadi kalau ada inisiatif masyarakat secara pribadi, langsung datang ke situ. Kalau mau juga datang secara kelompok, itu juga bisa. Jadi kita melayani semuanya. Karena yang penting sekarang adalah keinginan sungguh-sungguh untuk mau menanam.